Jika melihat soal seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah mencari adalah membentuk segitiga. Syarat untuk membentuk segitiga yaitu segitiga terdiri dari 3 sisi. Dan sisi-sisinya harus memenuhi yaitu A plus B lebih besar dari C dan A plus C lebih besar dari B. Dan B plus C lebih besar dari A dengan ABC-nya itu di bilangan real. Maka di sini kita bisa membentuknya, kita lihat untuk bagian A-nya, itu kita memiliki A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 10. Kita buktikan untuk yang pertama, jika kita menjumlahkan A plus B-nya, yaitu 1 ditambah 5. Apakah lebih besar dari C-nya adalah 10, 1 tambah 5 adalah 6, lebih besar dari 10? Ini sudah membuktikan kesalahan. Jadi ini tidak bisa kita katakan bahwa ukuran ini tidak bisa membentuk segitiga. Jadi ini bukan. Kemudian yang B, kita miliki A-nya 3, B-nya 7. Jadi kita tambahkan dulu, 3 ditambah 7 itu lebih besar dari C-nya adalah 10. 3 tambah 7 adalah 10, 10 lebih besar dari 10. Itu bukan, yang ada 10 itu sama dengan 10. Jadi pernyataan ini tidak bisa dipenuhi. Maka ini bukan segitiga. Kemudian yang bagian C, itu kita memiliki A-nya 8, B-nya 7, C-nya 10. Kita jumlahkan terlebih dahulu. 8 ditambah 7, lebih besar dari 10. 8 tambah 7, 15, lebih besar dari 10. Ternyata sudah memenuhi. Kita langsung lanjut ke nomor 2, yaitu A plus C lebih besar dari B. Kita jumlahkan lagi. A-nya adalah 8, ditambah C-nya adalah 10. Maka lebih besar dari B, B-nya 7. Apakah benar? Ini jadi 18, lebih besar 7. Ternyata benar. Kemudian kita langsung lanjut ke langkah ketiga, yaitu B plus C lebih besar dari A. Apakah memenuhi? Kita coba, untuk B-nya adalah 7, ditambah C-nya adalah 10, lebih besar dari 8. Maka 7 tambah 10, 17, lebih besar dari 8. Tiga-tiganya memenuhi sebagai syarat untuk membentuk segitiga. Maka yang C ini, kita bisa katakan bahwa ini membentuk segitiga. Karena memenuhi syarat segitiga. Untuk bagian C sudah terpenuhi, bagaimana dengan A yang B? A yang B ini harus membentuk segitiga itu syaratnya bagaimana? Syaratnya adalah hasil dari A plus B, A plus C, dan B plus C-nya itu harus lebih besar dari sisi-sisinya. Jadi, di sini kita bisa katakan bahwa A-nya ini jangan 1. Kita bisa kasih nilai yaitu lebih besar dari A, lebih besar dari B. B-nya adalah 5, maka A-nya itu harus 6. Maka kita bisa membuat segitiga jika A-nya sama dengan 6. Kemudian, untuk bagian yang B, karena syaratnya ini masih terlihat setara, 10 itu sama dengan 10. Jadi, ini harus ada yang diperbesar ukurannya, yaitu bagian A-nya. A-nya itu terlalu kecil, 3 cm. Seharusnya, A-nya itu harus melebihi dari angka 7, antara 8 atau 9. Kita sebut angkanya 9. Maka, ini bisa terbentuk segitiga. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.